Wheelnya cuma untuk indigo gitu ya Word banget anjir Gege sih Buat kamu yang ingin top up game pocketing kami atau game lainnya Kamu bisa kunjungi Ampas Gaming Store Linknya ada di deskripsi Oke kembali lagi di channel Ampas Gaming Selamat datang di channel Ampas Gaming Channel free player yang rajin bernampungannya Untuk keampasan Oke sekarang kita ada di server 81 ya Dan ini adalah akunnya es kacang ijo Akunnya es kacang ijo Dan kenapa aku login akunnya si bagon ya Si es kacang ijo Karena aku pengen mengintip indigonya Pengen mengintip indigonya Aduh kenapa please log Oke oke udah masuk lagi ya co Udah nyambung lagi Gak tau sinyalnya gak tau apa Es kacang ijo bisa nomor 1 Wow 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 Free player nomor 1 indigo ya Free player nomor 1 indigo kita lihat Hanya satu kekalahan ya Dia cuma satu kekalahan Tapi kalau kita lihat ini Demeknya masih gedean si Draco ya Si Darko sebenernya co Tapi tetep ya nomor 1 nya tetep es kacang ijo Kita lihat ya kita lihat Review nya Review nya mana Review my team Oke kita lihat review team nya ya Kenapa 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 bisa menang Kenapa bisa menang Sebenernya ada sesuatu ya Ada sesuatu ini Yang pengen aku liatin co Mana ya Manakah dia Dimanakah dia Dimanakah dia Oke salah Salah Ternyata ada di global indigo ya Ternyata ada di global indigo Kita lihat review my schedule Ada di global indigo Ini dia Giratina versus Venusaur Oke kita lihat ini Giratinanya berapa ya Ini Giratinanya bintang 6 ya Giratinanya bintang 6 co Si Mega Venusaur nya Emang udah lebih gede CP nya Dan dia lebih Gede bintangnya Udah bintang jelas Karena udah mega ya Bintang Bintang 12 Udah maksimal Tapi tetep aja men Tetep aja Tetep aja ya Ini counter Giratina Karena sulit banget men Giratina itu menangnya Biasanya yang bisa ngalahin Giratina ya Kalau enggak si siapa namanya Kalau enggak si Mewtwo Biasanya kan Mewtwo Itu si siapa deh Rayquaza gitu ya Dan ini yang ngalahin Mega Venusaur dong Mega Venusaur nya Ya ampun Oke Membunuh Enggak membunuh deh ya Kayaknya kita lihat ya Kita lihat Aku soalnya juga belum lihat ya Aku juga belum lihat Dia ini membunuh Atau Menang HP ya Membunuh atau menang HP gitu Karena jelas ya Kalau si siapa namanya Giratina Itu dia pasti selalu Menang Menang turn ya Menang turn Dia enggak bakal mati-mati terus Karena dia samsak Karena dia samsak Apalagi Giratina Ditambah Apple Kuat banget Sumpah Udah damage reduction nya Paling gede gitu kan Terus Apa namanya Si Tameng nya itu Bisa muncul setiap turn Tameng nya Ghost shield nya itu Bisa muncul setiap turn Oke Nice banget emang GG gaming sekali Mati anda Giratina Ult nya Giratina Oke ini ya Set Kenak poison ya Kenak poison Poison nya berapa sih 58 ribu ya Ngurangnya 58 ribu terus gitu Oke ini kita langsung Mega Venusaur ya Ulti dari Mega Venusaur Aku baru lihat sekali deh Enggak deh aku dulu pernah lihat Kayaknya Tapi aku lupa nih Keren banget Ultinya Mega Venusaur Keren ya Oke Mega Venusaur nya masih Recover Recover terus ya Dia bakalan full terus Oke nice Dilempar lagi poison Kenaknya 140 ribu ya Poison nya kenaknya 140 ribu men Minus 140 ribu Oke apakah ini bisa ya Bertahan sampai Di ronde 10 men Giratina nya Kayaknya tetap bisa bertahan Sampai di ronde 10 Tapi tetap aja ya Kalah HP Biasanya sih gitu Biasanya sih gitu Tapi yang aku aneh tadi Si Meganium Itu bisa kalah sama Dian Nanti kita lihat ya Abis ini ya Kita lihat abis ini Oke Giratina nya udah Alter form ya Udah alter form Tapi masih terus berkurang Dan si Si Venusaur nya Terusan Ngeheal terus ya Recover terus Nah itu kalian lihat Dari Dia berubah dari Origin form ke alter form Itu Dia recover Gak tau recover nya Dari apa sih Giratina Kayaknya dia gak pake Apple loh Padahal dia gak pake Apple Oke ini masih ya Di ulti lagi Sama Mega Venusaur Ultimatenya keren sih Mega kayaknya semua Ultimatenya keren ya Mega Venusaur Mega Blastoise Aku Eh udah pernah Aku tapi lupa Ultinya kayak mana gitu Oke nice Ini sebenernya Giratina ini apa ya Gajah apa ya Kakinya kayak Kaki gajah Kakinya Giratina Kayak gajah Tapi ya Dragon Dragon Elephant Oke Dia Kalah di darah Kalah di darah Jadi kalau di Indigo Ya counternya Si Giratina Kalau gak Mega Venusaur Kalian juga bisa pake Misal Gak tau ya Meganium Aku gak tau ya Belum pernah juga Si Bagon Ngeleatin aku Gitu Meganium Menang lawan Giratina Gila Ini Mega Venusaur Versus Rayquaza Bisa menang kah Mega Venusaur Lawan Rayquaza Bisa menang Oke Ini diulti ya Diulti sama Rayquaza Gak tau Masuknya berapa gitu Demeknya Harusnya sih mati Anjir Mega Venusaur Eh Mega Venusaur Rayquaza loh 600 ribu Tapi recover ya Si Venusaur Recover Bahkan Rayquaza Kalah sama Mega Venusaur Mega Venusaur Solo ya Mega Venusaur Solo Mega Venusaur Solo Melawan Garcom Rayquaza Giratina Gila GG banget Ini Sumpah Mega Venusaur GG ya Untuk Untuk Indigo Dia word gitu loh Kalau kalian Emang buildnya Cuma untuk Indigo Word banget GG sih Nice Banget 500 Ultinya Lumayan sakit ya Lumayan sakit gitu 590 ribu Oke Itu tadi Mega Venusaur ya Solo Mega Venusaur Cuk Kita lihat Si Bagon Ini ada di ranking Berapa sih Es kacang Ranking 12 Men Gila Ranking 12 Cuk Ranking 12 Lawannya VIP 18 Enggak ya Ini Gila 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 Dia masuk ke Masuk ke PIP Aku aja Enggak masuk Dia bisa sampai Sini Enggak ya Ini tuh Udah 12 Besar Enggak Ini 8 Besar 8 Besar Oke Dia sampai Qualifying Qualifying ini Mungkin dia sampai Yang kedua Ntar kita lihat S Kacang Iconi Dia menang sampai Sini Kalah Disini Dia kalah Disini Lawannya Bentar Kita lihat Pokemonnya Oh iya Pokemonnya Udah dikeluarin Di pertama Semua Dia kalah Disini Oke Oke Ini bentar Kalahnya Karena apa Oh ini Lawan Giratina Oh yang tadi Lawan Giratina Rayquaza Dia bisa menang Lawan Giratina Sama Rayquaza Cuman Dia menangnya Mega Venusaur Harusnya si Meganiumnya Dia taruh Di akhir Meganiumnya Taruh Di akhir Ngelawan Oh Giratina B8 Gak mungkin Giratina Ada Palkia B8 Sulit Jadi dia All out Disini Oke 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 Tapi GG Free player Bisa ranking 12 Aku aja Ranking 66 Gila Oke Ini kita Lihat Tadi Kenapa Si 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 Meganium Yang bisa Kalah Apakah Meganium Sudah Dinerf Atau Meganium Si Bagon Yang Gak Dibuil Apa Gimana Aku Gak Ngerti Ya Meganium Terasa Kalah Terus Sekarang Setelah Ada Si Mega Venusaur Soalnya Kayaknya Yang Dulu Meganium Selalu Di Nomor Satukan Karena Meganium Itu Hero Di Lineup Dia Men Kalau Kalian Lihat Meganium Yang Dulu Itu Keren Meganeum Ini Meganya Dari Pokemon Neum Atau Gimana Aku Gak Ngerti Ini Meganya Pokemon Neum Oke Nice Banget Gak Mati Masih Tetap Recover Aku Bingung Kenapa Meganium Bisa Kalah Kan Ini Menang Banget Nih Harusnya Meganeum Loh Yang Menang Oh Emang Meganium Yang Menang Meganeum Kan Yang Menang Oke Bener Ya Meganium Yang Menang Kenapa Aku Tadi Bisa Ngelihat Meganium Yang Kalah Aurorus Yang Kalah Aurorus Sorry Aku Tadi Salah Lihat Ternyata Aurorus Soalnya Aurorus Sama Meganium Beda Aku Mau Alasan Hampir Sama Tapi Beda Oke Kita Lihat Aurorus Sama Diansy Padahal Diansy Versus Diansy Yang Menang Diansy Diansy Versus Diansy Yang Menang Diansy Yang Kalah Diansy Kok Bisa Kok Bisa Kita Lihat Apa Wall Apakah Wallnya Si Aurorus Kalah Sama Wallnya Diansy Dari Demeknya Demeknya Diansy Kalah Oke Ini kita langsung Melancarkan Ulti Set Apakah Terkena Stun Apakah Terkena Stun Terkena Trap Ice Doang Ya Nggak Nah Ini Tapi Si Aurorus Terkena Stun Oleh Diansy Jelas Banget Terkena Stun Oleh Diansy Dar Mati Anda Aurorus Langsung Oh Nggak Nggak Cuman Pecah Wall Pecah Wall Dan Terkena Stun Tapi Masih Bisa Itu loh Dia Si Aurorus Masih Bisa Recover Masih Bisa Recover Masih Bisa Recover Tapi Sama 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 Nggak Bisa Ngancur Wall Karena Demeknya Kecil Demeknya Aurorus Terlalu Kecil Sebagai Tank Dia Emang Maklum Demeknya Kecil Karena Dia Tank Oke Ini Ulti Lagi Dari Diansy Ulti Lagi Dari Diansy Dan Jelas Kalah Darah Jelas Ya Aurorus Kalah Darah Aurorus Kalah Darah Tidak Bisa Melakukan Recover Dan Kalah Winner Winner Chicken Dinner Didapatkan Oleh Si Diansy Oke Jadi Itu Ya Dan Kalau Kita Lihat Dengan Line Up Kayak Gini Mungkin Kalian Yang Belum S Kacang Ijo Gini Gyarados Cryogonal Mega Venusaur Cuma Pake 2S Oh Nggak Sama Mega Venusaur Oh Nggak 4S 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 Pokemon S Gyarados Articuno Ini Sama Ini Dan Ini Pake 2 Pokemon A 2 2 2 2 Ya Kombonya 222 Dia Bisa Nyampe Mana Adventure Root Masih Stuck Di Grow Don 120 Karena Kurang DPS Nggak Bisa Jadi Oke Aku Cukupin Video Sampai Sini Kalau Kalian Suka Dengan Videonya Kalian Klik Like Share Kalau Kalian Suka Dengan Game 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 Seperti Jangan Lupa Subscribe Oke Thanks For Watching See you on the next video Salam Mampas Gaming Bye